selamat menikmati saya ikut multilevelnya Ustadz Yusuf Mansur yaitu PaiTrend dan akhirnya saya meninggalkan kenapa saya meninggalkan nah disini saya coba ceritakan tentang PaiTrend kenapa saya ikut dan akhirnya malah saya berhenti justru saya berhenti saat lagi bagus-bagusnya ya nah ini saya ceritakan jadi tahun 2013 yang lalu itu saya join VSI ya dulu namanya VSI Veritra Sentosa Internasional kalau sekarang dikenal PaiTrend ya sebelum namanya PaiTrend itu VSI dan saya termasuk orang-orang awal teman-teman orang-orang awal yang join PaiTrend atau VSI tadi saya join di awal-awal karena saat belum di launching itu saya sering ngikutin tweetnya Twitternya Ustadz Yusuf Mansur jadi Ustadz Yusuf Mansur saat menjelang PaiTrend mau launching itu sering nge-tweet tentang impiannya membangun sebuah usaha yang punya manfaat yang disebut VSI gitu ya manfaat menurut beliau adalah ini teknologi jadi semua orang nanti bisa bayar-bayar apapun hanya dengan menggunakan handphone-nya saja jadi begitu nah jadi saya bukan orang baru dunia multilevel tentunya udah sebelum ikut VSI itu saya sudah dua kali ikut multilevel dan lama ya yang pertama saya ikut multilevel tiga tahun kemudian yang kedua saya ikut ada hampir dua tahun ya kemudian saat itu saya lagi nyari sebenarnya lagi nyari apa sih multilevel yang bisa saya jalani lagi karena saya kalau ikut multilevel itu selalu dapat banyak gitu ya nah kemudian eh nggak sengaja dapat lihat tweetnya UYM di Twitternya UYM UYM mau launching sebuah perusahaan multilevel yaitu VSI maka saya langsung berniat daftar saat launching nanti saya sudah sudah ngincer gitu kan ya sudah ngincer nah kemudian launching setelah launching saya nyari nih saya mau daftar lewat siapa nyari sponsor gitu lah nyari upline gitu keren ya kebanyakan orang upline nyari downline ini saya calon downline yang lagi nyari upline gitu eh kodarullah tiba-tiba suatu hari ada temen saya di Bandung ya itu telpon saya menawarkan VSI atau Pytren ini maka langsung oh iya ikut saya memang lagi nyari upline kemudian saya daftar saya daftar kemudian saya berkunjung ke Bandung ke kantor pusatnya VSI ya kalau nggak salah dulu namanya Geraha Retra kalau nggak salah itu di Jalan Soekarno-Hatta ya Jalan Soekarno-Hatta saya yakin lah kalau UYM bikin perusahaan pasti nggak aneh-aneh gitu ya pasti bagus dan insya Allah amanah gitu jadi saya percaya dan saya termotivasi saya ikut dan memang terbukti saya berhasil menjalankan VSI dalam waktu singkat saya bisa punya jaringan besar di kota Purwokerto dan sekitarnya ya sampai ke Jawa Barat bahkan jaringan saya dan saya pertama ikut 3 titik ya 3 hak usaha saya punya 3 ID kemudian berkembang saya akhirnya bisa sampai ada 9 ID kalau nggak salah dan saya jalankan ini 9-9 nya menghasilkan uang gitu lah 9 ID atas nama saya menghasilkan uang saya bisa jadi leader yang yang istilahnya punya jaringan besar saya bisa mendapatkan bonus besar baik uang maupun pulsa ya puluhan juta ya bahkan sudah mendekati ratusan juta waktu itu saya dapat reward handphone itu smartphone ya dulu smartphone senilai 1 juta di tahun itu kalau kalau smartphone senilai 1 juta udah bagus lah ya itu dapat banyak itu dapat ada hampir 6 smartphone atau 6 smartphone nggak kayak kalau nggak salah saya lupa dan tiga trip Singapur ya saya dapet tiga dari tiga ID saya itu sudah dapat trip Singapur ya wah asik kan gitu ya dan singkat cerita ketika saya dapat lagi bagus-bagusnya ya kemudian saya juga menjadi seorang pembicara disitu jadi presenter jadi trainer dan bahkan suatu ketika saya diundang ke kantor pusat oleh manajemen VSI nya ya saat itu apa namanya saya di rekrut untuk menjadi tim support system untuk memberikan trainer trainer atau pelatihan-pelatihan untuk member VSI lintas jadingan jadi saya beberapa kali ada empat atau lima kali ngisi training menjadi seorang trainer isi training di kantor pusatnya VSI kemudian mungkin orang perusahaan lihat dan saya akhirnya di rekrut untuk jadi tim support systemnya tapi justru saat itu hati saya sudah resah dan saya mau stop gitu saat saya ditarik justru hati saya sedang resah dan saya pingin berhenti kenapa saya pingin berhenti nah jadi saya akhirnya merenung nih ya kenapa saya akhirnya berhenti setelah saya punya jaringan besar saya melihat ada bermacam-macam karakter orang bermacam-macam motivasi orang ikut VSI ikut paytrain ya yang pertama sekarang kita lihat akadnya paytrain paytrain itu dibuka atau di launching oleh UYM tujuannya adalah orang supaya pakai teknologi dari smartphone untuk bayar-bayar ya teknologi e-payment ya elektronik pembayaran elektronik dengan menggunakan handphone jadi kalau gadis besarnya adalah sebenarnya paytrain itu atau VSI itu menjual sebuah teknologi yang nanti ditanamkan di smartphone-nya sebuah aplikasi lah ya yang aplikasi itu bisa digunakan untuk bayar-bayar apapun hanya dengan menggunakan gadget ya bayar listrik isi pulsa sudah pasti ya beli tiket pesawat beli tiket kereta itu semua bisa dilakukan dengan aplikasi e-payment dari paytrain ini nah ya ada aplikasinya kemudian kita bisa transaksi sesama member juga dengan paytrain transfer saldo kemudian beli-beli dengan paytrain nah joinnya itu senilai 350 ribu saat itu ya mendapatkan starter pack dan nanti kita tinggal download aplikasinya ya kemudian nanti sudah bisa menggunakan aplikasi tinggal deposit lah ya deposit untuk saldo kita kemudian kita tinggal lakukan nah tetapi yang menjadikan jalan adalah masa sih dengan teknologi seperti itu kita harus bayar sedangkan mbanking saat itu kan sudah ada mbanking juga di tahun 2013 ya 2014 ada mbanking yang kita juga bisa menggunakan fasilitas yang sama gratis yang penting kita punya rekening aja di subobank kemudian kita ada aplikasi mbanking juga yang bisa kita lakukan transaksi-transaksi seperti paytrain tadi lalu kemudian keuntungannya apa kalau kita masuk paytrain dengan membayar 350 ribu jadi sebenarnya orang masuk paytrain itu bukan karena ingin mendapatkan teknologi itu tapi karena ingin mendapatkan penghasilan besar dari sistem multi levelnya ya nah apalagi ditambah ada orang yang beli titik itu banyak-banyak ya di jaringan saya bahkan ada banyak yang ikut 31 titik berapa metrik situ kan karena itu sistemnya binari kanan-kiri ya jaringannya dua kaki itu binari ya jadi kalau 31 titik itu paket yang tertinggi ya itu bayarnya jutaan tentu 350 kali 31 jadi ada yang sampai borong 31 titik dan di grup saya itu banyak karena saya ketika presentasi ya tentu kalau presentasi PSI udah biasa jual namanya UYM yang datang banyak ini perusahaan UYM yuk siapa cepat dia dapat ayo silahkan ikut nah kemudian saya jadi presenternya banyak orang bergabung dan langsung bisa gabung 31 titik untuk orang-orang berduit padahal 31 titik modalnya berapa ya kali aja 300 ke 31 ya besar loh nah tapi banyak yang ikut dan itu buat apa gabung sampai 31 kan kita hanya kalau sesuai akat kita hanya masuk untuk mendapatkan teknologi dengan bayar 300-350 ribu ya tapi ini sampai 31 tujuannya apa bukan karena untuk mendapatkan produk tujuannya adalah untuk sistem untuk percepatan penghasilan ya jadi disinilah yang membuat saya akhirnya ragu lama-lama walaupun saat itu saya lagi enak-enaknya dapat bonus banyak tapi kok hati-hati kecil saya tidak nerima nah ini kan kayak money game akhirnya orang store duit banyak kemudian dia rekrut-rekrut-rekrut fokusnya adalah recruiting bukan fokus ke produk salah satu ciri money game adalah bonus yang didapatkan itu dari recruiting bukan dari produk nah terjadi di VSI atau di Pai Trend ini saya dapat bonus besar itu adalah bonus dari rekrut-rekrut orang orang masuk 3 titik orang masuk 31 titik jualan titik ya jualan coupling yang gak jelas gitu kan tadi bukan dari produk bonus saya dapat bonus dari produk berupa royalti pulsa dari setiap transaksi di jaringan saya tapi kecil 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 teman-teman itu gak bikin kaya nah disinilah kenapa akhirnya saya menyimpulkan ini sudah berbau money game karena bonus yang didapat yang paling besar adalah bonus recruiting orang store duit kemudian duitnya dibagi-bagi ke atas ke atas ke atas ke atas itu adalah ciri-ciri money game ya sementara kalau dari produk ya bonus hasilnya dari omset produk nah ini omset produknya transaksi pulsa transaksi listrik bayar tagian asuransi beli tiket nah itu kita dapatnya kecil teman-teman karena jarang orang mau pakai teknologi Pai Trend saat itu gak semuanya ya pakai seadanya gitu ya pakai seadanya jadi bonus royalti yang saya dapatkan itu kecil puluhan ribu sementara dari bonus rekrut-rekrut bonus sponsor bonus pasangan atau matching ketika kiri-kanan seimbang dapat bonus besar dari situ ribetnya pun dihitung dari kiri-kanan dan itu akhirnya saya membuat memutuskan untuk stop dari Pai Trend saya tidak mau dapat duit yang akadnya tidak jelas atau dari rekrut-rekrut itu sama saja saya sedang ikut money game nah disini bisa diambil kesimpulan teman-teman jadi kalau teman-teman ada orang yang memprospek teman-teman ikut multi level lihat saya tidak anti multi level karena saya mantan orang MLM dan saya bisa seperti ini juga banyak belajar dari MLM tapi lihat apakah itu multi level itu betul atau multi level itu ada multi level gadungan atau abal-abal atau money game yang bergeduk MLM MLM yang benar MLM itu sebagai sistem pemasaran strategi pemasaran multi level marketing itu strategi pemasaran bukan jadi komoditi utamanya komoditi utamanya adalah dari produk murni dari produk dan orang mendapatkan keuntungan jelas dari omset produk atau dari penjualan produk bukan dari rekrutin oke ini poin yang pertama jadi kalau teman-teman misalkan ada yang mengajak Anda ikut multi level lihat sistemnya bagaimana bonus yang didapat dari pertamanya jumlah orang atau dari bonus omset produk dari omset produk kalau dari omset produk itu betul multi level dan insya Allah itu sari tapi kalau dari pertambahan orang itu Anda mendapatkan bonus terbesar itu berarti berbau money game oke jadi dilihat biasanya multi level itu ada bonus sponsor ada bonus pasangan ada bonus royalty product dilihat aja disini kalau hanya rekrut-rekrut berarti produk ini hanya jadi kamuflase saja ya sekarang banyak kelihatannya multi level karena ada produknya tapi ternyata produknya hanya kamuflase saja ya orang termotivasi bukan karena produknya orang termotivasi karena sistemnya jadi komoditi utamanya adalah sistem dan itu adalah money game oke nah itulah teman-teman akhirnya yang membuat saya memutuskan stop dari paytrend karena saya melihat ini sudah melenceng yang tadinya mungkin visinya UYM sudah betul bagaimana orang bisa melakukan transaksi pembayaran dengan teknologi paytrend yang nanti di install di handphonenya dan bisa melakukan bayar-bayar hanya melalui handphone tetapi pada kenyataan yang saat berjalan yang masuk lebih termotivasi bukan karena teknologi pembayarannya tapi karena sistemnya jadi yang dijual sistem presentasinya adalah bagaimana kita masuk bonus modal sekian bisa dapat penghasilan sekian hanya ngajak dua orang itu yang di edukasikan ya ajak dua orang ajak dua orang ajak dua orang terus menerus diduplikasikan ya satu orang gabung dimotivasi supaya minimal join 3 titik 7 titik 15 titik atau bahkan 31 titik ya itu jelas sudah ya berbau money game sekali ya dan akhirnya saya memutuskan stop pada saat saya ditawari untuk masuk di tim manajemen sebagai support system tapi saya stop dan saya lega karena saya tidak berlalu larut dan mungkin ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman kalau ada orang ajak multilevel lihat apakah produk utamanya adalah memang produk apakah yang dijual produk atau sistemnya kalau Anda mendapatkan tawaran ajakan multilevel langsung ceritanya sistem menjauhi ya karena sebelum sistem tentu produk yang utama dulu sistem itu strategi pemasaran tetap jualan utama adalah produk syarat multilevel adalah produknya harus bagus qualified ya sementara sistemnya adalah hanya sebagai strategi pemasaran jadi yang utama tetap produknya mudah-mudahan manfaat jika bermanfaat boleh di share harapannya adalah dengan video ini tidak banyak orang yang atau menghindari atau meminimalisir lah ya orang terjebak ikut multilevel bodong yang sebenarnya adalah money game ya jangan sampai kita terjebak money game ya dan kita jadi tahu sekarang ya multilevel itu bukan bisnis yang salah multilevel itu bukan salah multilevel itu bukan bisnis yang haram selama multilevel ini memang murni jualan produk bukan jualan sistem ya dan bonus yang didapatkan adalah bonus dari omset produk dari keuntungan produk bukan dari bertambahnya orang ya lain waktu akan saya lebih bahas lebih detail lagi tentang beda multilevel dan money game jadi teman-teman kalau yang merasa bermanfaat bisa subscribe channel ini ya dan boleh share ya mudah-mudahan makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video-video sederhana di channel ini terima kasih sukses selalu dan berkah untuk kita semua Assalamualaikum Wr. Wb